Halo Sobat Sengklek, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya Jangan lupa tekan tombol loncengnya Sengklek Men Yan Iya Asrama ini panas banget ya Iya nih Serasa kayak mandi keringat Oh iya, kipas angin kita mana sih? Udah rusak Iya, beli baru dong sekarang Panas banget nih asrama Hmm, baiklah Assalamualaikum Pak, beli pak Waalaikumsalam Hai ya, ada yang bisa saya bantu deh mau beli apa? Disini semua barang ada Barang elektronik, alat dapur, boneka, kado, lompat karet, kipas angin, alat bangunan, alat rumah tangga, alat rumah tangga, alat rumah tangga, alat rumah tangga, alat rumah tangga Rumah tangga, alat rumah tangga, alat rumah tangga, alat kipas angin, alat rumah tangga, alat rumah tangga ada disini Tinggal lah deh maunya apa? Saya mau beli kipas angin pak Hai ya disini kipas angin banyak model Kipas angin tempel, kipas angin berdiri, kipas angin duduk, kipas angin tiarap, macam-macam maunya apa Yaudah deh, saya berdiri aja Oke Lah mana kipasnya? Katanya tadi berdiri aja Ini kipas anginnya, harga pasnya saya kasih 300 ribu saja Ya ampun, saya anak rantau pak, saya tinggal di asrama kampus Kurangin lagi dong, please 250 ribu saja, please Gak bisa, tetap 300 ribu saja Ayolah, 250 ya 300 250 300 250 300 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 Yaudah deh, 200 ribu saja gimana Oke deal Kok masih panas nih asrama? Udah dihidupin kan kipas anginnya? Udah kok Asrama ini malas takut ya? Seng Klekman Udah sekitar 20 tahun daerah kita gak ada bioskop Iya nih Padahal apa salahnya sih ada bioskop? Toh laki dan perempuan duduknya bisa-bisah Kita pun udah terbiasa kok duduk pisah ketika di sekolah dan di kondangan Terus film juga bukan sekedar hiburan tawahi Banyak dari film yang bisa kita petik dan ambil pelajarannya Entahlah Yang aku herankan, kenapa tempat karokian masih diperbolehkan? Kalau gak ada karokian, bagaimana ibu-ibu penjabat bernyanyi? Kita lagi kibahin siapa nih? Cukup Jangan diturusin Enter animator kita gara-gara curhat jadi kena deh Assalamualaikum Anjunga seo Waalaikumsalam Iyaan Sepertinya ada yang mencarimu di luas sana Assalamualaikum Nahian, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Monomar Gimana kabar, Paman? Sehat? Alhamdulillah, Allah sehat Kalau, Nahian, kabarnya bagaimana? Sehat? Paman tuh menjauh-jauh dari Arab kemari Jadi seperti ini, Nahian Ana sedang mengoleksi emas dari seluruh negara Dan Ana mendengar bahwa ada emas paling unik di toko serba ada Tadi Ana manfir ke tempat ayah Ente Dibilang, Ente tahu di mana tempat penjualan emas yang paling pop Oh, toko engkohli serba ada Aku tahu di mana tempatnya Assalamualaikum Engkohli, beli Waalaikumsalam Hai ya, ada yang bisa saya bantu ha? Jadi gini engkohli Paman saya lagi jari emas nih Naam, Naam Ana disini nak mencari emas Oh, disini mas banyak macam ha? Mas Zainal, Mas Budi, Mas Kodir, Mas Bambang, Mas Tehun, Mas Teyung Mas apa yang ingin dijumpainya? Ana nak jari emas Bukan emas Ana dengar disini ada emas yang paling unik Oh, emas Oke, oke Starville ngantik, kita berdiam Karena diam itu emas ha? Sengklek, man Halo semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tergantung kalian nontonnya kapan Kembali lagi bersama saya Sam Sudin Di acara Uang Terkejut Baiklah, kali ini saya tidak sendiri Karena disini saya sudah bersama saudara Siapa namanya? Nama saudara dari ibu atau dari ayah? Bukan Maksudnya nama bapak siapa? Nama bapak saya Talib Nama saya Ian Saputra Banyak yang bilang saya mirip Teyung sih Padahal yang mirip Teyung kreator kita Bang Julian Selamat Pak Ian Kali ini kamu mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah super di acara ini Wah, yeah Tapi ada syaratnya Emang syaratnya apaan? Kamu harus bisa menghabiskan uang ini dalam waktu 10 detik Kalau kamu berhasil Kamu akan mendapatkan uang 2 kali lipat dari uang ini Asyap Waktunya dimulai dari sekarang Sudah Wah, cepat kali kok Selamat Pak Ian Kamu berhasil Maka dari itu Kamu berhak mendapatkan uang 2 kali lipat Yeah Sengklekmen Nggak kerasa ya kita udah semester baru di kampus Iya Dan nggak kerasa juga tinggal beberapa semester lagi kita bakal selesai di kampus ini Iya Hmm, jadi penasaran Kira-kira apa ya yang ada di akhir perkuliahan? Hmm, N Kok N? Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam bapak-bapak Haiya Sebelum kita mulai pelajarannya Tolong keluarkan buku PR kalian minggu lalu Sudah pak Sengklekmen Berkemah 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 sama Aziz Kana Aziz Kana Aziz Kana Anaknya pada Sengklek Eh, mesti banget ya Nyanyiin lagunya Cuter Sinopal Iya, nggak apa-apa dong Bosen banget ke KN kita kalau gini doang Lagian kreator kita sama kreator Sinopal kan berteman Walaupun berteman sama aja nggak boleh begitu Daripada nyanyi lagu itu Mending nyanyi lagu yang viral ini aja Entah apa yang merasukimu Hantu pocong tuyul kuntilanan Suster ngesot Gundelu Stop Jangan dilanjutin Loh, kenapa? Kalau mereka muncul gimana? Ya terkejut dong Jangan sampai deh kita ngeliat hantu Karena ada yang bilang Kalau kita liat hantu Kita bakal jatuh sial Mampus dah kalian sial Waduh Sengklekmen Ya ampun Mau terpon untuk minta tolong Tapi entah kenapa ini HP tiba-tiba Hang Mau sampai kapan aku disini bersama si kepala golf ini? Yan Aku menemukan sesuatu Hah? Coba liat Wah Ini mah lampu ajaib Coba deh digosok Mana tau keluar Jin Oke Udah kering nih Saya beri tiga permintaan buat kalian Aku mau permintaan jadi dua Terkabul Biar adil Masing-masing satu Yaudah Sekarang giliran aku Aku ingin menjadi manusia tampan Baiklah Wah Aku tampan dan realistis Permintaan terakhir nih Kalian mau apa? Karena Kalau boleh saran sih Perbaiki handphone ku aja Agar kita bisa nelfon orang di daratan sana Hmm Baiklah Aku mau handphone Ian diperbaiki Baiklah Kok kayak gak terjadi apa-apa ya? Udah dong Kan saya installkan aplikasi Nox Security di hape itu Wah Menarik banget Berhubung tugas saya sudah selesai Saya pergi dulu ya Bye-bye Bye Yaudah Sekarang kamu telepon G Oke Kami disini Kami disini Terima kasih helicopter Berkat Jenny Malam ini kita bisa bertahan hidup nih Iya nih Jangan lupa bingung